assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel dunia si kembar ya teman-teman ya kali ini saya akan membagikan tutorial ya teman-teman ya mohon maaf disini agak bising ya teman-teman jadi tutorialnya adalah disini saya punya video sekitar size-nya kurang lebih satu giga lebih ya teman-teman ya ini CC satu giga satu giga 20 eh satu giga 0,4 menit es menit lagi 1,04 giga ya Nah kenapa di Facebook bawaan HP ya Facebook maksudnya Facebook biru ini tidak terdeteksi video ini ini kurang lebih durasinya sekitar 26 menit tapi disini tidak terdeteksi alias tidak ada masuk ke galeri ya jadi maksudnya begini teman-teman maksud saya ya jadi saya mau mengupload video yang tadi itu yang satu giga lebih itu yang durasi kurang lebih 26 menit Nah biasanya kan kita kalau mengupload video panjang itu adanya di berada sini ya teman-teman ya untuk mengupload video durasi panjang Nah kita pilih yang ini teman-teman setelah kita pilih yang ini disini tidak nampak teman-teman tidak nampak video saya gitu ya udah saya cari kesini sampai ke folder folder-foldernya yang terbaru juga pun tidak ada teman-teman entah entah kenapa entah mungkin ya itu mungkin terlalu besar size-nya jadi tidak terbaca di Facebook biru ini itu pokoknya tidak ada di sini teman-teman padahal foldernya saya tahu naruh tempatnya dan posisinya tapi tidak terdeteksi di Facebook ini ya teman-teman maka solusinya teman-teman maka solusinya saya beralih ke Chrome ya teman-teman ya nanti di Chrome kita login Facebook dengan mengetikan di sini misalkan seperti di Facebook HP ya m Facebook.com gitu ya misalkan kita ngetikan itu nanti kita disuruh login lagi teman-teman jadi kita login dulu di di Chrome ini ya kita melalui Chrome tapi ke pakai mode desktop lalu balik lagi dia teman-teman kesini ke Facebook birunya gimana caranya kita buat disini coba ketik www.facebook.com kita coba begini teman-teman apa dia langsung otomatis ke aplikasi Facebook teman-teman Oke kita masukkan dulu akun ya teman-teman ya masukin akunnya dulu Oke saya coba masuk teman-teman saya coba masuk ya di Facebook Chrome ini ya Nah kita disuruh memilih ini pilih Chrome ya Oke disini kita sudah memasuki ini kita pilih lain kali ya ini lain kali Oke kita sudah masuk ke Facebook Adi otomatis teman-teman lari lagi ke situ ke Facebook biru aplikasi diizinkan Oke kita di Facebook Chrome nih temennya kita di Facebook Chrome kita coba lagi teman-teman ini masih MFacebook ya MFacebook artinya kayak mobile ya atau handphone kita coba disini seperti biasa kita mengupload video panjang disitu kita langsung saja teman-teman ke koleksi video disini video izinkan kita pilih videonya kalau disini muncul berarti bisa saya mengupload video durasi panjang ya teman-teman ya ini masih di MFacebook ya kita jelajah pilihnya ya kita jelajah kita cari video yang tadi yang sebesar 1 giga atau durasi sekitar 26 menit ya teman-teman saya naruhnya di di apa kartu SD ya saya naruhnya di kartu SD terus ke folder Bluetooth nah disini ada nih teman-teman nih ah ya kan ada jadi saya pilih ini satu giga lebih format MP4 ya agak-agak coba lebih kecil atau jenis kayanya kurang dari 20 teman-teman disini masih begini aja saya coba ke mode desktopnya ini teman-teman disini kita pilih kita pilih mode desktop ya situs desktop maksudnya ya jadi ini kita pakai situs desktop artinya seperti yang di komputer tampilannya teman-teman ini jangan M ya coba saya berubah ya teman-teman jadi bukannya M itu kan mobile artinya mobile itu kan kayak handphone juga tapi kalau udah www gitu kan udah kayak komputer nah seperti ini saya coba langsung saja teman-teman saya pilih ini ya beli foto atau video nah sepertinya beda nih tampilan nah kita pilih yang set deh ngomong dulu kita langsung pilih yang bagian tengah sini aja nah kita cari lagi dimana letak penyimpanan videonya kalau saya sudah tahu di folder Bluetooth ya karena saya nyimpannya di folder Bluetooth saya jelajah dulu dulu oke di Bluetooth ya saya naruhnya di folder Bluetooth nah videonya yang ini teman-teman saya ambil ya sebesar 1,12GB disitu ya kita tunggu apakah bisa disini teman-teman kalau yang tadi di M Facebook ya kalau yang di atasnya tulisannya M Facebook disini itu tadi udah tidak bisa gagal gagalnya ini artinya itu cuma di bawah 1GB nah disini sepertinya bisa teman-teman tambahkan thumbnail disini ya opsi video untuk menambahkan thumbnail atau gambar layar depan ya teman-teman ya kita tunggu oke disini kita geser teman-teman ke sebelah sini kita geser ke samping ya ke geser kemudian disini ada tulisannya ceng thumbnail atau kita memilih yang bagian panahnya oke kemudian disini ada upload image jadi teman-teman harus menyiapkan gambarnya ya udah siap gitu ya terus kita unggah gambar selesai sudah buat thumbnailnya atau gambar depannya dengan desain yang lumayan kurang baik lah ya ini ya teman-teman ini thumbnailnya selesai selesai terus terus habis gitu kita Scroll kita pilih simpan ya teman-teman simpan nah disini kita kita kecilin zoom out ya kita kirim langsung teman-teman kalau sekiranya judulnya sudah ditulis dan thumbnailnya sudah diisi tapi belum muncul biarkan saja dulu kita kirim ya teman-teman ya kita kirim dulu ini durasi cuma 26 menit teman-teman ya nggak sampai 1 jam karena apa ini jadi file-nya yang besar sekali ya memang gini resolusinya tinggi kali teman-teman ya jadi 10 80 atau 7 20 saya lupa ya teman-teman ya tapi kalau teman-teman atau konten kreator Facebook itu pakai cara dengan live streaming itu tidak akan seperti ini ketika live streaming berlangsung dia proses rekordnya udah secara online dan mau berapa jam durasinya pun bisa tapi kalau kita lewat HP dulu agak repot itu teman-teman oke kita sambil menunggu ini saya skip dulu videonya teman-teman oke teman-teman setelah menunggu beberapa menit akhirnya postingan saya bisa masuk ya oke teman-teman di sini bisa masuk nah ini tadi saya buat postingan itu ya yang size-nya sebesar 1 giga lebih ya oke sekarang ini thumbnailnya tidak sudah muncul dah saya mau kasih thumbnail dulu kita ke opsi video teman-teman saya mau kasih thumbnail ini thumbnailnya belum muncul video yang tadi kita upload ya berarti yang ini ya teman-teman ya yang tadi baru itu ya yang baru saya upload saya pilih kemudian kita edit di bagian garis tiga kanan atas garis bukan garis titik ya teman-teman nah di sini ada opsi edit video teman-teman kita pilih opsi edit video terus kita pilih opsi edit ya opsi edit kita ke change thumbnail kemudian upload image tidak gambar kayak seperti tadi kalau tidak muncul juga berarti harus lewat komputer ya teman-teman tapi mudah-mudahan di sini juga bisa ya oke saya ambil thumbnailnya kemudian selesai di sini sudah muncul thumbnail ya di thumbnail di sini sudah muncul kita pilih simpan bawah sini simpan kita lihat apakah ada perubahan dengan tunnelnya oke berubah teman-teman berubah langsung kita simpan kita X aja keluar yang atas sini oke berhasil teman-teman thumbnailnya sudah muncul oke terima kasih setelah menyimak tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih